Belum tayang aja, film horror Indonesia satu ini udah dapet banyak kritikan Film kiblat yang diproduksi oleh Leo Pictures dapat kritikan pedas nih setelah posternya dirilis Alih-alih ngasih kesan yang menyeramkan, poster film itu justru dinilai gak etis karena mengolok-ngolok ibadah sholat Nah, pendakwa sekaligus penulis Hilmi Firdausi menilai kalau film ini malah bisa membuat sebagian orang jadi takut buat beribadah Dia pun minta supaya para sineas membuat film yang lebih mendidik tanpa mengeksploitasi sebuah agama Nah, kalau menurut dosen Fakultas Agama UM Surabaya, Febrianto Firman Wijaya, ada beberapa kekhawatiran nih kalau film seperti kiblat ini tayang Pertama, bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang agama karena nampilin beberapa gambaran yang gak akurat Kedua, bisa jadi eksploitasi simbol agama, misalnya penggunaan ayat dalam kitab atau ritual-ritual keagamaan Dan yang ketiga, bisa memperkuat stereotip negatif seperti mengasosiasikan agama dengan tahayul ataupun ilmu hitam Nah, karena kontroversi ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun minta supaya film ini gak ditayangin di bioskop Karena poster filmnya sendiri aja dinilai udah termasuk Black Campaign atau kampanye hitam terhadap ajaran agama Islam Nah, sebenarnya buat yang belum tahu, film ini tuh menceritakan perjalanan seorang perempuan bernama Ainun yang ingin kembali ke jalan yang benar Dengan mengikuti sosok Abah Mulia yang merupakan seorang pemimpin sebuah padepokan Tapi, langkahnya mengikuti Abah Mulia ini justru berbuah kesesatan Nah, kalau lihat sinopsisnya sih, kurang lebih tema kayak gini tuh udah banyak juga nih diangkat di film-film horor lainnya Tapi, industri perfilman kayaknya harus banyak koreksi juga nih kalau udah bawa-bawa soal agama Ya, walaupun film horor udah jadi kegemaran masyarakat Indonesia, tapi jangan sampai buat takut beribadah juga ya Tapi, menurut sahabat kompas.com gimana nih guys? Coba komen ya! Terima kasih sudah menonton!